Selamat menikmati Selama dua hari masa pelatihan, para peserta diajarkan beberapa materi ilmu agama yang dinarasumberi oleh tujuh orang berasal dari instansi keagamaan. Kita laksanakan terkait masalah pasca pelatihan ini adalah mereka ini nanti kita harapkan menggerakkan, paling tidak adalah melakukan hal-hal kegiatan yang ada di lapangan sesuai dengan hasil pelatihan pada hari ini, di mana mereka tadi telah diberkali beberapa materi sumber. Salah seorang peserta pelatihan dari Kecamatan Murumpudak, Rathoni Helmi mengungkapkan, menurutnya dengan adanya pelatihan ini, para remaja di Kabupaten Tabalong dapat termotivasi untuk meningkatkan iman dan takwa. Kami usahakan dari berbagai kalangan, khususnya remaja-remaja masjid di Kabupaten Tabalong ini, rata-rata semua dari kalangan remaja masjid dan sudah berkecimpung di masjid yang asing-asing. Menurut Disporapar Tabalong, selaku penyelenggara, saat ini pelatihan diikuti oleh 30 orang remaja sekabupaten Tabalong dan direncanakan kegiatan akan kembali dilaksanakan pada tahun selanjutnya, dengan meningkatkan jumlah peserta. Rulian Dirahman, TV Tabalong melaporkan.